Intro Ya, lesson day yang kita nanti-nanti Kurang lebih nanti akan di-release Kurang lebih dimulai di 20.00 waktu di sebagian barat Tapi jangan lupakan bahwa Sejak atau setelah pemungutan suara dilakukan Maka yang akan menjadi fokus utama adalah hasil atau result Yang biasanya kali ini sudah cukup mederen Dengan electoral vote yang akan diumumkan oleh beberapa media Tentunya perhatikan dalam 1 hingga 3 hari ke depan Jadi kemungkinan potensi volatilitas ini akan cukup tinggi Dan mengingat hal tersebut Untuk Anda yang memang bertransaksi di agrodana Kami sarankan untuk menyediakan atau memperhatikan Kecukupan ekuitas Anda Karena kemungkinan potensi terutama untuk gold Akan terjadi swing yang cukup tinggi Dengan range yang mungkin saja bukan kategori normal kembali Tapi mungkin di atas normal Dimana kategori normal kita asumsikan 20-25 poin dalam 1 hari Tapi kali ini bisa saja Dia akan lebih besar dari area tersebut Jadi perhatikan keadaan ekuitas Anda Oke kemudian ada satu hal yang cukup menarik Yang ingin saya sampaikan disini Dua lembaga survei yang sempat memperlisikan kemenangan Trump di tahun 2016 yang lalu Kali ini dia keluarkan dengan statement ada release yang cukup mengejutkan Yang kemungkinan ini adalah hasilnya cukup berbeda di 2020 ini Keduanya mengatakan bahwa keunggulan atau dukungan terhadap Joe Biden Melebihi 50% dalam 6 hari berturut-turut Tapi juga akhirnya tergelincir di 3 hari terakhir di angka 48.8% Tapi yang paling penting lagi disini Mereka mencatat bahwa Joe Biden memiliki keunggulan 8 poin Dari negara bagian yang memang mereka cenderung menjadi swing voter untuk kali ini So, apakah ini menandakan bahwa mereka memprediksikan kemenangan Biden sudah di depan mata Persis dengan apa yang terjadi dalam jajat pendapat nasional Kita nantikan nanti malam atau kurang lebih dalam 3 hari ke depan Nah kemudian dalam keadaan teknikal kita masih dilihat dari areal emas kurang lebih Dengan zona yang relatif sama dalam 1 bulan terakhir Areal terendah berada di kisaran 18.59 Zona tertinggi 19.33 itu adalah yang tercatat dalam kondisi terakhir Tapi tweezer bottom yang sudah tercipta kemarin Terkonfirmasi dengan sangat positif Lalu kemudian dengan keadaan dolar Yang kemudian outlook DXN-nya masih cenderung memberikan harapan Bahwa dolar masih tetap akan mengalami kenaikan So, harap berhati-hati terlebih dulu Selasai respon pertama Kalau misalkan pun Trump menang Maka kemudian akan terjadi penguatan dolar terlebih dulu Lalu kemudian nanti berayun kembali menjadi areal terendah Kemudian disitulah letaknya kemungkinan gold akan kembali ribam So, strategi yang paling mutlak diperlukan Menurut saya, secara ideal Saya lebih mencari untuk areal swing low terlebih dulu Untuk emas Dan mungkin saja swing low ini jangan diharapkan Bahwa dia akan tetap bertahan lama Tergelincir berhari-hari Atau bahkan berbulan-bulan Karena kemungkinan potensinya Ini hanya terreflexikan dari faktor pemilu Yang memang diwarnai dengan ketidakpastian Jadi kemungkinan swing low yang akan terjadi Akan relatif singkat Kemudian disitulah letaknya Anda harus segera, sigap menangani Atau mencari areal buy on deep Seperti apa yang sempat saya sampaikan Di video outlook hari Senin kemarin Silahkan anda cek kembali Apa yang sempat saya sampaikan di hari Senin 2 November 2020 Terkait dengan outlook dari Mount Richard Yang sudah muncul kategori candlestick Dengan inverted hammer Kali ini, kalau kita lihat dari intradaynya sendiri Saya rasa dengan zona support Atau penresisten yang sudah relatif dekat Maka kemungkinan potensinya 1900 seharusnya tidak sulit untuk ditembus Tapi juga harus berhati-hati adalah 1913 Dimana zona ini dalam 2 minggu terakhir Justru menjadi momok yang menakutkan di arah resisten Technical view, 3 November 2020 Irfan, untuk Agrodana Selasa 3 November 2020 Menjelang pil pres AS Yang akan dimulai nanti malam Di jam 8 atau 20.00 Waktu Indonesia bagian berat Kita cek terlebih dahulu Outlook dari DXC atau indeks dolar Dimana kemarin sudah sempat mengalami kenaikan Dan juga sempat kita utarakan Bahwa dalam fase trend channel Seperti apa yang Anda lihat disini Sekarang dia berada di zona tengah Dari trend channel tersebut Nah ini berarti ada 50-50 teman-teman Kalau misalkan Anda yang sering menggunakan Bollinger Band Ini berarti dia sedang dalam Bollinger tengah Tapi yang saya gunakan kali ini Bukan Bollinger Lebih kepada trend channel Oke, so 50-50% Jadi ada kesempatan peluang itu Untuk kenaikan ataupun penurunan Tapi kalau kita zoom seperti ini Kita melihat dari pola candle-nya Ini Ya memang bulis ya Kemarin memang bulis Jadi setelah Adanya bulis 2 candle Lalu kemudian ditemani di hari Jumat kemarin Dengan kondisi ini Sebetulnya kita bisa sebut Dengan keadanya hanging man Ya tapi sayangnya Ternyata hanging man Bukannya dibalas dengan Beris candle Melainkan dengan Bollish candle Tapi juga Ini ternyata Tail-nya Lebih kepada Tail atau shadow Yang ada di ujung atas ya Ketimbang ujung bawah Jadi kemungkinan potensi Beris akan cenderung Lebih dominan Secara peluang Kemarin juga Sudah kita kupas Bahwa secara Garis besar Tekanan Atau pola tekanan Untuk DSY Ataupun indeks dolar Itu masih akan ada So Jika ini ternyata Penurunan yang besar Lalu kemudian Ini adalah konsolidasi Maka bersiapa Setiap kenaikan yang ada Meskipun nantinya rally At least dalam 2 atau 3 hari ke depan Pas capil pres Itu sangat wajar Lalu kemudian Nantinya dia akan kembali Terjebak Ataupun dalam fase penurunan Tapi kita juga akan Harus berhati-hati Karena kemungkinan Untuk keluar dari zona Trend channel ini Juga relatif ada Nah Kemudian di grafik Kampatnya sendiri Potensi pergerakan kemarin Yang kita sempat curigai Sebagai alur Dari elite wave Wave kelima Sepertinya Menangalami kendala Kalau kita lihat disini Dia sudah mulai tembus Areal support Meskipun Tidak 100% Atau tidak secara langsung Dia langsung Terjadi penumbusan Dia sempat ada usaha Terlebih dulu Anda bisa lihat disini Kemarin yang kita kupas Sempat berada di candle ini ya Sempat berada di candle biru ini Kemudian dia betul Terkoreksi sedikit Lalu kemudian Rebound atau rally Jadi kemungkinan potensinya Kalau misalkan ini Kita asumsikan Sudah mengalami Reversal Maka kemungkinan potensi Support pertama Di area 93.80 Ataupun 93.89 Kemudian dia nantinya Terjadi pullback At least sampai 94.18 Atau mungkin setara Dengan area Trend lain tersebut Lalu kemudian Nantinya dia akan Mengalami penurunan Dengan target penurunan Bisa saja Kembali ke dalam Zona 93.54 Atau bahkan Paling jauh Sampai titik Atau areal Dari garis kuning tersebut Nah di grafik H1 Juga mengelisikan Hal yang sama Ini lebih jelas lagi Lebih detail lagi Lebih short lagi Daripada grafik H4 Dimana dia sudah Mengalami penumbusan Nah seperti tadi Yang sempat saya gambarkan Bahwa kemungkinan potensi Kenaikan akan tetap ada Lalu kemudian ini Pullback Tertahan di zona Let's say Ini adalah historical price Yang setara Dan itu berarti Setara dengan Atau mendekati Areal trend lain Kemudian nantinya Dia akan terjebak Dalam fase penurunan Dan disitulah Kemungkinan kita akan Melihat Volatility Akibat dari Pill price Yang akan terjadi Nanti malam Seneca view Goal 3 November 2020 Per jam 11 Lewat 26 menit Waktu Nisabagian Barat Highs 18.98 Point 30 Dan low 18.90 Point 50 Terjadi dengan Running price Sekarang berada Di 18.92 Point 30 Oke dan Tweezer bottom Yang kemarin sempat Kita kupas Ternyata berhasil Terkonfirmasi dengan Sangat baik Dan sangat perfect Karena areal Tertinggi mencapai Areal 18.95 Point 80 Dan areal trend 18.73 Point 20 Persis dengan Apa yang kita perkirakan Areal kenaikan Akan relatif tertahan Di zona 18.92 18.95 Which is Hanya meleset sedikit saja Karena dia Berjarak 1 point Atau kurang lebih 2 point Dari areal resistance kita Apakah ini layak Masih melanjutkan Kenaikan atau tidak Ya bisa jadi Tapi dengan catatan pula Bahwa ingat Hari ini Pill price Jadi kemungkinan Potensinya Volatility akan ada Saya lebih berharap Kepada swing low Lebih cepat Ya artinya Directly Kemungkinan kita akan Melihat tail seperti ini Jangan kaget Jangan heran Kalau itu yang terjadi Saya tetap Berkesimpulan Bahwa ini adalah Kesempatan yang bisa Anda manfaatkan Sebetulnya Ya karena kemungkinan Potensi yang sempat Kita gagas Kita kupas Dalam 1 bulan terakhir Terutama Ada kemungkinan Potensi itulah Yang akan dicari Oke Resistance Kali ini Akan berada di Kisaran 19.05 Ataupun 19.10 Resistance pertama 18.98 Sebetulnya sudah dicapai Apalagi tadi pagi Kita sempat Memberikan suggestion Untuk melakukan buy Di zona 18.88 Ataupun 18.90 Which is Already touch 18.90 Kita tinggal lihat Potensi target Pertamanya Keberapa Sejak dia menyentuh Zona target kita Di 18.90 Target pertama kita Ada di 18.96 Sampai saat ini Dia baru terpantul Atau rebound Sampai kisaran 18.93 Tiga poin Tiga poin lagi Tiga poin lagi Tipe pertama kita Dan apa tidak Lalu kemudian Yang tak kalah penting Nantinya Yang saya nantikan Adalah Saya ragu Ini apakah hari ini Akan bisa mencapai 19.20 Apa tidak Tapi Anyway Kalaupun itu tercapai Harap berhati-hati Kemungkinan potensi Kenaikan Bisa saja Tertahan Bisa saja Justru itu Adalah waktunya Dia melakukan penemusan Nah di grafik keempat Ini juga Yang saya ingin Utarakan kepada Anda Semua Bahwa Kemungkinan potensi Yang kita lihat Kali ini Ya Saya coba Untuk menggunakan Areal Seperti ini Jadi saya coba Tarik dari Areal yang terkecil Dari terpanjang Anda bisa menarik Dari areal tertinggi Ini 20.75 Kalau itu Yang all time high Atau Anda juga bisa Tarik hanya Sekitar ini saja Sekarang kita zoom Apa yang kita lihat Apa yang kita dapat Nah oke Ini adalah yang kita dapatkan Ya Yang kita dapatkan Areal resistant Untuk zona ini Ada di kisaran 19.13 Which is Perfectly Match Dengan areal Historical pass Yang sampai saat ini Selalu terkatung-katung Selalu tertahan Setiap trial Di zona 19.10 19.13 Kemudian Kalau itu Berhasil ditembus Maka target selanjutnya Akan berada di kisaran 19.28 19.30 Kembali ke dalam zona ini Yang lagi-lagi Dalam satu bulan terakhir Cenderung tertahan Di areal resistant tersebut Bagaimana dengan areal support Areal support yang paling ideal Ini yang sempat kita tandai Tadi pagi 19 Atau 18.64 18.72 Sebetulnya ya Tapi saya menandai Di sekitar 18.66 Atau 18.72 Dengan catatan 18.72 Itu ada di areal Biru ini Areal support Nah yang paling memungkinkan Sebetulnya areal Untuk tarikan Ataupun areal pullback Atau deep Yang terdekat Itu 18.84 Nah kemudian Nantinya dia akan Zona swing high Zona swing high Di sini lah Yang nanti akan menjadi penentu Apakah dia tembus Atau tidak Ingat Bahwa ini jika ditembus Berarti uptrend Akan terus berlanjut Tapi kalau gagal Maka ada kecendungan Dia kembali penurunan Di grafik yang satunya Yang paling penting lagi Adalah zona trend line Yang sempat kita gunakan kemarin Ya sekarang Berada di areal 18.85 Atau kalau misalkan Kita tarik dengan Historic price Di arena biru ini Berada di 18.82 Ya yang terdekat Lagi-lagi Juga membantu Di si areal Di sini Jadi inilah areal Yang menurut saya Cukup layak Untuk Anda pertimbangkan Lakukan buy on deep Di kisaran 18.88.50 Ataupun 18.90.40 Atau 60 Targetnya Adalah 18.96.50 Dan 19.05.00 Stop loss Di 18.81.00 Dengan catatan Kalau Anda Mengincar medium term Seharusnya 18.81 Ataupun 18.80 Itulah Yang menjadi Zona ideal Strategic averaging Tapi mengingat Anda sudah melakukan Buy di kisaran 18.88 Ataupun 18.90 Maka saya harap Anda menghindari Zona 18.80 Untuk zona averaging Saya lebih baik Menunggu tail Yang cukup panjang Di kisaran 18.75 Atau 18.66 Selalu gunakan Stop loss Dan risk management Sesuai dengan Equity dan Satgi trading Anda Irfan Untuk Agrodan Terima kasih Terima kasih sudah menonton!